Halo guys, apa kabar kalian semua? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita menarik dinas Indonesia. Tapi seperti biasa guys, sebelum nonton jangan lupa padamkan dulu tombol merahnya atau subscribe-nya guys. Oke kalau sudah mari kita lanjut. Crystal Palace sukses menghajar Manchester United dengan skor telak 4-0 dalam laga pekan ke-36 Premier League 2023 per 2024 yang digelar di Selhus Park, selasa tanggal 7 Mei tahun 2024 di Nihariwip. Michael Ollise menjadi bintang kemenangan Crystal Palace dengan memborong dua gol. Sementara itu, dua gol lainnya masing-masing dicetak oleh Jean Filipe Mateta dan Tirik Mitchell. Berkat hasil ini, Crystal Palace kini menghuni peringkat 14 di tabel klasemen dengan poin 43. Sementara itu, Mo harus puas menduduki peringkat 8 dengan poin 54. Crystal Palace langsung tampil agresif sejak awal laga. Hasilnya, Ollise pun sukses membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-12 lewat sebuah tembakan setelah melakukan solo run dari tengah lapangan. Menit ke-27, Mo sempat mencetak gol lewat sundulan Casemiro yang gagal diantisipasi Dean Henderson. Namun, wasit menganulir gol ini karena Rasmus Hojlan dianggap melanggar Henderson. Alih-alih mengejar ketinggalan, Mo justru semakin terpuruk setelah Mateta sukses menaklukkan Andre Onana di menit ke-40. Skor 2-0 untuk keunggulan tuan rumah bertahan hingga turun minum.